Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel FN Engineering. Hari ini, kita akan teruskan menjelaskan nomenklatur sel dan tube heat exchanger, part 2 . Dalam video sebelumnya, kita telah menjelaskan nomenklatur sel dan tube exchanger di section tube bundle. Jika Anda belum melihat video ini, saya rekomen Anda melihat video terlebih dahulu, karena video ini akan berkaitan dengan video ini. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, tolong support channel ini dengan subscribe channel FN Engineering dan like video kami. Terima kasih. Ini adalah bagian utama sel dan tube. Pertama, ini adalah sel. Sel adalah sel dan tube exchanger yang dikontak dengan sel dan tube. Kemudian, sel danau sel danau sel untuk menutupkan sel dan tube. Selanjutnya, sel nozzle sel, berdiri dari 5 nozzle dan flange nozzle. Selanjutnya, ada flange yang bagus, untuk menghubungkan sel dan channel side, atau sel dan head. Selanjutnya, ada beberapa koneksi, yang ada van, drain, instrumen, dan lukid level. Untuk support, kita memiliki shadow dan bracket. Shadow untuk horizontal heat exchanger, dan bracket untuk vertical heat exchanger. Selanjutnya, ada beberapa koneksi yang lain, seperti lifting lug, expansion joint, dan namplate. Untuk detail, saya akan menunjukkan lokasi beberapa koneksi sel di selanjutnya. Selanjutnya, ada beberapa koneksi sel. Selanjutnya, ada flange, 5 nozzle, flange nozzle, sedel, sedel support, shell, van, drain, instrument connection, dan shell cover. Selanjutnya, ada beberapa koneksi sel. Selanjutnya, ada fix tube sheet, yang diperlukan sebagai flange, van, shell, pipe nozzle, flange nozzle, backup support. koneksi, expansion joint, pipe nozzle, flange nozzle, instrument connection, dan fix tube sheet. Dan juga drain. Selanjutnya, ada gambar lain. koneksi sel. Selanjutnya, ada flange, shell reducer, pipe nozzle, flange nozzle, instrument drain atau fan connection, shell, sedel support, pipe nozzle, nozzles, flange nozzle. dan juga pipe nozzle, flange nozzle. dan juga pipe nozzle, flange nozzle. koneksi level koneksi, dan shell cover. Nah, kita sudahcapai nomenkratur 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 neraka di hit exchanger. Selanjutnya, kita akan menunjukkan nomenkratur channel site di Heat Exchangers. Namun, jelasan channel site akan ditunjukkan di video selanjutnya. InsyaAllah. Baiklah semua, terima kasih telah menonton video saya. Jika Anda memiliki komentar atau sargasi, tolong tulis di kolom komentar. Dan jika Anda mendapatkan sesuatu baru dari video ini, tolong like video kami, subscribe channel FN Engineering, beritahu video ini atau channel kepada orang lain, dan turn on the notification dari channel ini, untuk mendapatkan video update dari channel FN Engineering. See you next time!